Sebanyak 700 burung dengan berbagai jenis yang diamankan petugas balai karantina pertanian kelas 2 Cilegon. Burung dengan berbagai jenis seperti cuca ijo, cuca ranting, cuca jenggot, kolibri, nuri, dan premium yang berasal dari pekan baru ini diamankan petugas dari sebuah bus jurusan pekan baru Tulung Agung sesaat setelah tiba di Pelabuhan Merak. Saat diamankan, burung-burung ini diketahui tanpa dilengkapi dokumen dari BKSDA dan karantina asal. Padahal burung-burung ini ditangkap dari alam. Setelahnya keteknisan ya, kenapa kita melihat kondisi burung-burung ini ditangkap dari alam. Jadi sesuai dengan tindakan karantina hewan kami yang berhasilkan kresta dan sumber daya alam, maka rencana hari ini kita lakukan pelopasi alam. Apa sih pelenggarannya yang dilakukan oleh pelenggarannya? Pelenggarannya gini Pak, yang pertama yaitu tidak melapor Pak. Yang pertama tidak melapor, yang kedua tidak diselakkan kepedugaan karantina. Yang ketiga tidak dilengkapi dokumen. Apa dokumen? Dokumennya K9 Pak. Diketahui ratusan burung yang dikemas dalam dus dan box ini, rencananya akan dikirimkan kepada sang pemilik, yakni dengan tujuan Cilegon, Bekasi, dan Jawa Timur. Susmi Atun Hayati, Kota Cilegon, melaporkan untuk CTV Network.